Gua mau ngomong pake bahas sangunya Halo Youtube, liat semua ini Masih dibalik papan, gua mau sarapan Kalo dibalik papan, sarapan ya dulu Gua seringnya makan nasi kuning Apa yang ini gua belum pernah nih Lalu di tiktok katain nasi kuning Salah satu yang terenak dibalik papan Nasi kuning Tante Lena Yuk Masih dibalik papan, video kedua Gua mau sarapan Tadi gua bilang kalo dibalik papan Sarapannya dulu yang gua sering makan Kalo ga nasi pecel, nasi kuning Udah dua itu aja yang dulu sering gua makan Nah termasuk nasi kuning yang gua mau samberin Ini ada di daerah Ganbakti Nah ini salah satu yang paling enak katanya Nasi kuning Tante Lena Nah menarik ya Ini ada nasi kuning Tante Lena, rame juga Sebelah sana itu juga rame banget tuh Itu nasi kuning juga Iya Cuman yang mau kita datangin kesini sekarang nih Nasi kuning Tante Lena Ini jam sengah tujuh Hari Sabtu Udah mau ngantri sarapan kayak gini Ga pengen pada tidur, orang-orang ga? Sengah tujuh udah beda rame, beda beda aman Oke Kayaknya masih gelap bahasa ga wujud disini ya Ibu, aku ganggu dengan ibu siapa mohon maaf Dengan ibu Dui Ibu Dui Kalau Tante Lena siapa? Tante Lena itu yang masak Oh yang masak Oh ibu Ini katanya kayaknya cabangnya ga cuma disini ya ibu Ini cuma ada dua sama di depan KUA Oh gitu jadi cuma dua? Iya Yang di MT Hariono? Sudah tutup Oh udah tutup Emang ini jualan dari tahun berapa sih ibu Dui? Sudah lama banget Berapa? 40 tahun 40 tahun Kalau ini berarti yang menjualan dari awal disini ibu di tepung sahir ibu? Iya dari awal Berarti ini termasuk yang paling legend Tadi kan saya udah nanya nih Ini berarti nasi kuningnya lebih ke khas balikpapan Iya Ada lauk apa aja sih ibu? Biarnya BEM dipake? Ada telur, telurnya pake telur bebek Telur bebek? Uuuuuh Ada ikan, tongkol, layang, biasa ada kakap terbulu Cuma ini karena ikannya kosong adanya tongkol, layang Ada daging, ayam Ayam Biasanya ada ayam kampung Cuma ayam kampung lagi kosong Ini pake ayam yang broiler Terus pake mie ini ibu? Pake mie, serondeng, bawang Itu masih ada satu termos-bawang Berarti dua termos ibu jualan ya? Kalau itu bisa tiga termos Kalau minggu bisa tiga termos Satu termos berapa liter? Kilo ya? Kilo? Sekitar 13 sampai 15 kilo Berarti kalau minggu 45 kilo Paling murah berarti berapa ibu harganya? 15 ribu pake telur 15 ribu udah pake telur? Iya Cuman kalau komplit pake ikan, tongkol, pake ayam berapa biasanya? Tongkol sama ayam itu 35 35 Tongkol sama daging 35 Oh tongkol sama daging 35 Iya Kalau plus telur, ayam telur, daging gelor, atau ikan telur itu 30 Hmm Tapi ini bukanya dari jam 6 pagi buka? Enggak, dari setengah 7 Gitu? Setengah 7 langsung di serbu kayak tadi gitu? Saya boleh makan di sini nggak? Oh boleh Oh boleh, mau bu Tapi di sini seadanya kalau mau makan di tempat, yang di sana Oh gitu? Iya Di sana di mana bu? Di depan kamu Di sini aja, saya mau sama ibu aja Oh iya Pake ini ibu berarti bu? Iya Gak apa-apa Lauknya mau apa ini? Lauknya aku mau pake telur bebek Lur bebek ya Itu emang pedas banget bu? Lumayan pedas Oh Merah-merah gitu, bumbu apa sih bu? Emang full cabai semua? Ini cabai yang besar itu, bumbu Bali Terus sama dapet kecil Dapet kecil? Iya Itu yang disiram di kue itu selain keluar ada apa bu? Ikan Oh ikan, ikan tongkol? Iya Mau deh bu ikan tongkol yang pedas itu bu Pagi-pagi udah mantep aja nih Bumbu saya sarapan bu Gak usah dikasih kue lagi bu, kayaknya pedas banget bu Iya Perundeng pake Gawang goreng mau? Gawang goreng mau? Iya Perundeng Pake mie juga bu? Iya Pake ayam aja deh bu? Ayam? Iya Apa namanya tuh yang paha aja Jadi ini total saya segini berapa bu? 40 ribu Karena pakenya gak ada adat di kebanyakan nih Biasanya orang cuman pake tulor doang 15 ribu Iya Iya Dan saya mau saya makan ibu ya Silahkan dulu disini ya Iya ibu Dari tahun berapa pak? Dari tahun tahun 18 Waduh 83 83 Tapi sampai hari ini masih bertahan itu keren banget Ini makan sebelahnya mbah Mbah siapa mbah? Namanya mbah? Pak Mahali Pak Mahali Ini masih sama? Sama budu-budu kulina apa? Beda lagi pak ini pak? Ini pegangannya bulena Bulena Iya Saya ini suaminya Oh suaminya bulena Iya Berarti sama ada kue-kue juga Bapak yang jualan Iya Batu-batu Tapi ini orang naruh apa? Biar naruh pak Cuman yang udah dipastikan ini enak ya Karena udah gak menjualnya Iya Saya izin makan sih pak ya Mokok-mokok Ini kita makan nasi kuningnya dulu Isinya gue pesen banyak nih Ini nasi kuning Terus ada serundeng kelapa Ada mie Ada ayam Ada telur Telurnya pake telur bebek Sama ini Ikan tongkol Nasi uduk ikan tongkol Sambil duduk makan ikan tongkol ya guys Kita cobain nasinya dulu Yuk Satu dua tiga Yuk bismillah Nasi kuning ya Nasi kuning ya Yes Kedus banget Kedus banget Kedus banget Kedus banget Gimana ini rasa nasi kuning ya Cantar banget Canten nih Tos-tos Masya Allah Kedus banget Nih Keluar Bebek Ayam Masih dekat dulu Ayam enak banget Tos-tos Masih dekat di bawah Tos-tos 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 Ayamnya enak banget, bukan kayam semur nih, tampilan kayam semur. Apa sih, Pak, yang ditunggu orang-orang, Pak? Untuk-untuk. Berapa tuh, Pak? Untuk-untuk. Oh, kayak apam. Berapa ratus pagi, Pak? 400. Saya jadi pengen ikut nungguin juga, Pak. Datangnya jam berapa, Pak, untuk-untuk ya, Pak, biasanya? Sebentar lagi. Oh, sebentar lagi. Dari tadi soalnya pada orang mondar mandir, untuk khusus kue untuk-untuk itu doang. Begitu kuenya belum ada, orangnya pergi lagi. Beritahu ini nasi kuning ya, nggak sekedar blend kayak nasi kuning yang sering gue makan di Jakarta. Nasinya lebih pulen, dan nggak tahu bumbu nasi kuningnya lebih enak aja kalau di sini. Ikannya gede banget. Nasi kuning itu, Pak, kalau jadi campur sama kuahnya itu, biar sampai besi pagi. Nggak apa sih, Pak? Nggak apa sih, Pak? Kalau nggak diseram kuah, kalau kering itu aja? Nggak apa sih, Pak? Nggak apa sih, Pak? Nggak apa sih, Pak? Nggak apa sih? Nah, itu dia. Itu kelebihannya, Pak, ya? Insya Allah. Hehehe. Makannya banyak orang bersama-sama yang bawa ke Jakarta. Makannya kan juri, malam. Enak, Pak, langsung gunanya, Pak. Nggak apa sih. Orang lupa bawa yang. Lupa bawa dari sini pagi, makannya di sana, malam, buka tasnya. Oh? Masih enak? Wah, enak sih. Lupa kan di belakang, coba kalau dipakan. Ternyata masih tetap, nih. Wah. Nah, kadang-kadang orang bawa ini ke luar kota sampai lupa kalau mereka bawa nasi kuning. Dan baru ingat malam-malam, Pak. Akhirnya biasanya ke Balikpapan, Pak. Pasti ke sini. Mana-mana? Ini memang hancur LWK. Tapi hati-hati buat yang lo suka pedes. Ini juga ikan tokolnya enak banget. Cuma cirinya di sini. Iya, Pak. Cirinya itu ada potesnya itu. Potes betul. Luar biasa, Pak. Pedes, Pak. Iya. Pas buat sarapan, Pak. Melek. Iya. Semarang cari kilo-kilo lima pulang. Beli di sini cuma satu bungkus. Aku heran juga kan, Pak. Dari kilo lima belas ke sini seberapa jauh, Pak? Ya, lima belas kilo. Lima belas kilo cuma bisa bungkus saja. Sama itu bilang, Pak, masa sih nggak ada nasi kuningnya jalangan, Pak, yang bersama. Rasanya beda, gitu ya? Tidak tahu, Pak. Bapaknya itu di tempat lain. Tahu dia rasanya. Pokoknya harus di sini, Pak, ya? Iya, harus di sini, Pak. Lu dengar? Ya, itu. Orang bila-bila yang bila-bila solusi. Dan gue juga nggak nyesel ke sini, Pak. Kalau di daerah Jawa sana juga seluruh kota tidak pernah beli di sini semua itu, Pak. Oh, bisa, Pak? Iya. Karena orang-orang kerja dari sana itu yang kerja di sini. Pasti pulang itu bawa makan dari sini. Oh. Kalau lu lalu sebelum pulang ke Jawa, mereka nyementin buat bungkusin nasi kuning ini dulu, Pak. Iya. Tapi ini yang tadi gue bilang terlepas dari rasa pedesnya, nasi kuningnya enak banget. Iya, lima ribu. Gue mau ambil ini. Gak sabang. Kenapa, Pak? Dibikin resep yang sama aja pedes banget, Pak. Ya. Bumbu merahnya. Soalnya itu, saya itu kan. Ha? Dulu orang-tuanya orang mengadu. Oh, itu orang-tuanya orang mengadu. Iya. Jadi, jadi dia itu kan suka pedes ya orang saya. Jadi suka itu. Tapi dia nggak gitu. Oh. Tapi ketika dijual, malah orang-orang malah pada suka. Iya. Jadi itu kan story-nya. Ini contoh pada saat selera penjualnya ternyata diterima dengan baik sama pembelinya. Karena biasanya kan orang penjual ikutnya selera banyak pembeli, Pak ya. Iya, iya. Ini kebalik. Malah selera penjualnya yang dipaksa. Baris. Biasanya ini habisnya jam berapa, Pak? Selama sekitar jam 10. Selesai. Amin, amin. Semoga lebih cepat, Pak. Tapi ini sekarang sudah dibilang sudah seperti rang, Pak. Hmm. Seperti dulu. Sudah mulai muncul saingan? Banyak saingan, Pak. Dan di sini di wangsa itu mungkin ada 9 orang yang bikin nasi kuning. 9, Pak. Dalam radius kilometer ini? Iya. Dari ujung sana sampai ujung sana itu, Pak. Tapi pelopornya tetap ini ya, Pak? Iya, Pak. Kita nambil. DOJ. Untuk-untuknya sederhana. Wah. Itu kan hanya untuk-untuk lagi, Karis. Harus untuk-untuknya disini. Iya, untuk-untuknya disini. Iya, untuk-untuknya disini. Yang lainnya satu, itu mana? Iya. Bagus banget. Eh? Kita mentahin, Pak. Iya. Nah, itu dia tuh. Untuk-untuk. Ternyata roti goreng. Tuh, rasa pisang ini. Isi pisang. 5 ribu tiga. Kita dua tiga yuk. Bismillah. Pantesan ditungguin, Pak. Hmm. Kayak watermelon ya? Iya, benar. Garing, rotinya lembut. Isiannya juga manis. Pisangnya manis banget. Hmm. Iya. Iya. Ini soft banget. Enak pake teh manis anget. Enak banget ya. Iya. Pacang hijau. Masih nyawa banget. Roti goreng. Pemain worth it sih dari hotel kita ke sini. Jauh loh. Jauh? Bisa kagian besok. Ini pasti kalo isinya tape ini enak juga dah. Tape singkong. Ini rasa apa ya? Ini kelapa. Inti, inti, inti. Gua suka yang pisang nyang gua. Iya lah. Hah? Iya lah. Oh iyalah. Makan lauki tiga. Nah biasa kali tiga. Gua mah biasa sebelas. Untuk-untuk. Jangan lupa. Martabak dua. Martabak dua. Donat satu. Donat satu. Tapi ini enak banget. Tangker. Gimana kesan lo sama kota Balikpapanis? Sejauh ini. Dari kemarin kita sampai sore. Ketan gue belum ada. Biasa aja ya. Kayak kota-kota pada lainnya. Adalah lo belum kemana-mana. Iya. Tapi kalo udah kemana-mana. Biasa aja juga. Sekarang kita akan belajar mengenai kue-kue. Ini biun goreng, mie goreng. Ini apa namanya pak? Pilus. Iya. Kalo ini? Kalo ini maglik. Maglik? Iya. Ini? Gak tau namanya ya. Ini kayaknya semua dari tetan ya pak? Bukan ini dari singkong ini pak. Oh singkong. Iya kalo ini dari kaca hijau. Kaca hijau. Kalo ini? Dari singkong juga. Ini donat. Ini untu-untu. Itu disini dibilangnya lumpia. Lumpia risol yang satu family lah. Terus itu ada martabak. Ada goreng-gorengan disana. Pokoknya disini banyak one stock solution nih. Selain kalian udah makan nasi kuning yang legend. Disini juga ada. Ini sarapan-sarapan kayak gini yang lumrah dibalik papan banyak nih. Jualan kayak bihun putih kayak gini. Mie. Kue-kuean. Biasanya memang Rp5.300. Kalo ini berapa harganya pak? Ini satu porsi bisa Rp6.000. Bisa Rp10.000. Oh bisa Rp6.000 bisa? Rp10.000 bisa. Tuh kan? Gak bisa di jemin. Makin ramai bro. Emang udah legend. Beda. Ibu aku sambil gangguin sambil bayar boleh ya? Oke boleh. Tadi aku makan berarti tadi Rp40.000. Iya. Terus ambil martabaknya dua. Donatnya satu Rp5.000 ya. Jadi Rp45.000. Terus tadi untung-untungnya ngambil tiga. Rp5.000 jadi Rp50.000 pas. Oke. Pokoknya kalo mau nyari nasi kuning Tante Lena. Sekarang ada dua. Siapa bang ya? Iya. Waduhi ya. Yang satu kita lupa. Di sini. Satu depan KUA. Kalo lo pengen nikah juga sekalian. Sama satu lagi di sini. Di sini. Ini nama jalannya apa bu? Gang Bakti. Gang Bakti. Dis, tolongin gue. Apa? Gak bisa. Masih banyak ya bu. Gak ct ya bu. Oh iya. Pedes banget bu. Mantep. Masih kuning enak banget. Satu yang gue kagum dari balik papa. Semuanya udah aktif pagi-pagi. Udah rame banget. Ini baru jam 7. Udah pada semangat untuk sarapan. Plus. Udah ada pengamen jam 7. Keren banget ya. Dia udah mulai mengais rejeki juga. Bang. Udah sarapan? Beli aja. Boleh. Boleh. Let's go. Yang pecel apa yang masih kuning? Pecel ya bang. Oh pecel boleh. Oke. Sama-sama bang. Keren. Pagi-pagi udah semangat udah ramein. Semangat berjuangnya. Satu dihacungin jempol. Makasih banyak udah temen gue makan kali ini. Kalo kalian suka videonya. Tolong share ke temen-temen kalian. Subscribe ke channel Bungkus 23 kali seminggu rutin. Setelah hari Kamis hari Sabtu. Selasa Kamis Sabtu. Selasa Kamis Sabtu. Selasa Kamis Sabtu. I love Balikpapan. Balikpapan. Ku bangun. Ku jaga. Ku bela. Call Instagram at Bungkus Official. TikTok at Bungkus Official. Kalo kalian punya rekomendasi kuliner yang menarik. Boleh komen di bawah. Atau ada Instagram Yudis at Yudis Rautem. Tapi kalo misalnya ga dibaca silahkan langsung ngerudok. Saya akan account Yudis di at. Beras Rojo Lele. Tau lho? Tau. Satu dua tiga piece and two sweet. Bukil. Kayaknya dulu gue ga pernah bangun sepagi ini untuk sarapan. Jadi gue ngeliat Balikpapan. Jam tujuh pagi udah sibuk. Udah rame orang pada nyari sarapan. Gue suatu yang hal baru gitu. Biar yang dis durasi dis. Biar pandang dis. Kalo kalian masih nonton gokil sih. Kalo kalian masih nonton gokil sih. Kalo ya gitu sih. Eh. Belom. Lo mau kue ga? Untuk-untuk. Boleh. Coba ya. Ayo ikutin gue lagi. Udah berapa menit kok. Terus jangan ada yang di cut ya. Dari tadi jangan ada yang di cut. Yeeeet. Langsung. Pak saya mau untu-untu lagi pak. Rasa apa dis? Pisang yang paling enak dis. Pisal. Apa kacang hijau? Pisang 2 ya. Kalo boleh tau pak. Oke. Dari YouTube pak. Channel YouTube pak. Namanya. Bungkus. Boyengkoes. Ejana pak. Emang kulineran pak. Senang kulineran. Jadi dapet kemarin rekomendasi. Patin nasi kuning terenak di balik papan saya kesini. Ternyata memang betul. Mantap. Betul. Sukses selalu. Sehat selalu ya pak. Amin. Assalamualaikum. 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 Ternyata ya pak. Muh ERGENDARто. ehrlich jean lakai. Terima kasih telah menonton!